Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Budiman Sujat Miko menyampaikan pernyataan bahwa tidak ada bukti secara hukum yang menyebut Prabowo Subianto sebagai kriminal pelanggar hak asasi manusia. Berbagai komentar merespons ucapan Budiman tersebut. Aktivis HAM sekaligus mantan Sekretaris Jenderal PRD, Peter Petrus Haryanto menilai Budiman telah meracuni generasi muda. Bagi Petrus, yang ada di kepala Budiman saat ini hanyalah soal memenangkan Pilpres 2024 dengan calon yang diusungnya yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Pada akhirnya, pelanggaran HAM berat masa lalu akan semakin susah dan ditenggelamkan. Sementara itu, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief menilai isu pelanggaran HAM selalu dikaitkan dengan Prabowo Subianto di musim pemilu. Andi lantas bertanya soal apa yang sudah dilakukan mereka yang selalu mengungkit isu untuk korban pelanggaran HAM. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!